Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Pertanyaannya sederhana Mengapa setan percaya satu Allah? Ayo Kenapa setan percaya satu Allah? Kenapa Pendeta Romo malah percaya tiga Allah? Tiga Allah tapi satu Setan itu ditanya Setan kamu percaya Allah itu satu? Apa tiga tapi satu? Setan percaya Allah itu satu Di dalam Yakobus 2 ayat 19 Pertanyaannya kenapa setan bisa tahu Allah itu satu? Kan setan itu mantan malaikat Perhatikan baik-baik Di dalam Wahyu 12 ayat 4 Ekor dari iblis Si naga itu Menyeret sepertiga bintang Ternyata sepertiga bintang itu adalah malaikat Di dalam Wahyu 20 ayat 10 Di ayat 9 juga ada itu namanya adalah Iblis Satan Bersama para malaikat-malaikatnya Jadi Setan itu mantan malaikat Dia tahu di surga Allah itu satu Dia tahu Allah itu Yesus Kristus Makanya ketika setan mau diusir dari roh orang Gerasa Gadara itu Setannya sudah ngomong Yesus Jangan hukum aku kan belum waktunya Gitu kan Emang engkau mau menghukum aku sekarang Karena dia sudah tahu Di surga itu Allah itu namanya Yesus Setan kan mantan malaikat Jadi mantan malaikat tahu Allah itu satu Sementara pendeta ini mantan preman Mantan dukun Orang-orang yang IP-nya Sekolahnya dulu IP-nya rendah Mau masuk universitas gak bisa Udah aja jadi pendeta Ya Cek Hampir semua pendeta itu karena IP-nya rendah Mau masuk universitas Gak bisa masuk Tes ikut Ikut tes universitas gak masuk Bingung dia Mau kuliah ini kuliah ini gak bisa Udah aja jadi pendeta Maka pendeta biasanya levelnya memang rendah Ada yang mantan Mantan dukun Nah kalau mantan dukun Yang gak tahu Allah itu satu Gak tahu Mantan tukang sihir Yang gak tahu Allah itu satu Mantan preman Gak tahu Allah itu satu Mantan cabul Kalau setan itu mantan malaikat Dia pernah di surga Makanya tahu Allah itu satu Saya sudah jawab ya Mengapa setan tahu Allah itu satu Sementara pendeta gak tahu Ya karena pendeta itu ada yang mantan Mantan dukun cabul Mantan Mantan preman Mantan-mantan yang lain Serius pak Serius Jadi kalau tanya sama setan Setan-setan di surga ada siapa Ada Allah satu Namanya Yesus Dia sudah tahu Tanya sama pendeta Namanya sama Romo Pendeta Romo Di surga ada siapa Ada Bapak katanya Ada Bapak ada anak Ada Roh Kudus Memalukan ya Ya Mengapa setan tahu Allah itu satu Itu pertanyaannya Mengapa setan tahu Allah itu satu Pendeta kok gak tahu Lalu ada Lalu ada mu'alaf Para kelompok mu'alaf Debat sama pendeta Pendeta Teritunggal Kamu Debat sama Satu level Di bawah setan Para mu'alaf Sekarang sadar ya Kamu Debat dengan para pendeta Para pendeta ini Di bawah setan Nah para pendeta Tidak tahu Allah itu satu Ya setan tahu Ya Kok Bus 2 Ya 19 Ya Kamu debat Para mu'alaf Wah itu para pendeta Teritunggal Apa Digunduli Sudah Nyerah sama Mu'alaf Mu'alaf Lah iya Kamu debat Satu level Di bawah setan Coba debat sama setan Berani gak debat sama setan Gak tahu cara Debatnya Apa Kalau gitu Debat sama HtD Tiga level Di atas setan Berani Gak berani Kalau sama HtD Ya Ya Para mu'alaf Sekarang tahu ya Ketika Anda Berdebat sama pendeta Pendeta itu Anda berdebat Dengan satu level Di bawah setan Para pendeta itu Tidak tahu Kalau Allah itu satu Setan ini Mantan malaikat Dulu malaikat Ya setan Iblis itu Dulu malaikat Dia tahu Allah itu satu Siapa itu Allah Dia tahu Yesus Makanya kenapa Iblis mencoba Yesus Ya Iblis Pengen merebut Blueprint Dari Michael Di dalam Di dalam Berapa itu Di dalam Wahyu 12 Yaitu Ada peperangan Di surga itu Kenapa begitu Karena pengen Direbut blueprintnya Supaya Allah jangan Jadi manusia Ketika jadi manusia Bayi Kenapa Iblis pengen Membunuh Dengan membunuh Bayi di bawah Dua tahun Ya melalui Siapa Penguasa waktu itu Herodes Iblis pengen Membunuh Yesus Iblis itu Tahu Allah itu Dari dulu Ya Yesus Iblis tahu Setan tahu Ketika digadara Dirasai Yesus Menyembuhkan Orang yang Kerasukan setan Setannya Sudah teriak Yesus Jangan dulu Jangan dulu Aku dihukum Setan tahu Allah itu Yesus Tahu dia Yesus di surga Tentu saja Bukan Yesus Yang manusia itu Ya Para pendeta Malah tidak tahu Jadi sudah saya jawab Mengapa setan Tahu Satu Allah Pendeta Malah tidak tahu Jawabannya Setan itu Mantan malaikat Dia pernah di surga Nah kalau pendeta itu Mantan preman Mantan dukun cabul Mantan Apa Orang-orang yang Yang apa ya Yang sekolahnya juga Ya Tidak bisa masuk ke universitas Ayo Jujur Kalian jadi pendeta Karena apa Iya pak Kami Kami tes universitas Tidak masuk pak Lalu kami bingung Malu dong Habis lulus SMA Masuk tidak kuliah Masuklah kuliah Pendeta Buangan IQ nya IQ Buangan Lalu jujur Para pendeta Kecuali HTD Ini Ya HTD jadi pendeta Setelah lulus Lulus kuliah Setelah kerja Sudah banyak pengalaman Baru jadi pendeta Enggak kayak kalian Dari SMA Enggak masuk ke universitas Ya Lalu jadilah sekolah pendeta Lalu membanggakan diri Ya kayak gitu Kamu enggak tahu kan Allah itu satu Setan itu tahu Allah itu satu Dan setan tidak berkata Allah itu tiga Tapi satu Tidak Satu Dia tahu Allah itu Yesus Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin